selamat menikmati selamat menikmati dan aku juga gak tau kenapa Tuhan, kenapa saya yang harus kenapa gak Jeremy aja biar peban saya lebih ringan tapi aku melihat bahwa topik ini setiap kita harus tau ya kebanyakan kita mungkin kita pernah dengar tentang neraka help tapi seberapa diantara kita yang benar-benar mengerti saya percaya gak ada yang mengalami ya mengalami neraka tapi benar-benar mengerti tentang neraka gitu nanti saya akan ceritakan juga ada satu kesaksian yang luar biasa pengalamannya saya suka dengan Zambrero kenapa? karena slogannya ini smart banget menurut saya dia bilang Zambrero it's not only a brand it's not only apa namanya a food tapi dia pake konsep ini kita lalu lagi mau buka restoran cuman konsepnya ini saya suka banget karena dia bilang it's a Mexican with a mission dia kemudian punya slogan lagi yang lain let's eat to beat world hunger kita pernah lihat ya nah seterusnya saya berpikir seandainya bahkan saya bilang gereja itu sebenarnya kaya mereka gitu seharusnya kaya mereka karena apa? saudara sama sebenarnya karena disana saudara makan di gereja saudara makan juga makan ruhan tapi gratis ya kan ya bayar 80an bayar persembahan saudara makan kemudian setelah saudara makan saudara punya misi saudara diutus gitu ya demikian juga Zambrero dia punya misi mulia banget gitu ya nah terus saya pikir kenapa gak kita ngikutin seperti mereka mimpi saya go FC church with a mission come on gitu kan yes make it you know make it real make it lebih apa sungguh-sungguh gitu ya that's great gitu loh dengan slogannya langsung church with a mission oke ini imajinasi saya dan mimpi saya oke terus kita tahu bahwa kita semua gak ada yang immortal disini kita suatu saat akan mati tapi firman Tuhan berkata bahwa kematian itu sesuatu yang pasti dan kematian itu hanya sebenarnya membawa saudara kepada kehidupan yang sesungguhnya ya kematian itu cuma memisahkan roh saudara dan dengan tubuh saudara tapi ketika saudara mati saudara tubuh saudara mati saudara akan hidup yang benar-benar hidup sesungguhnya tetapi pertanyaannya kemana saudara akan hidup nah ini yang harus kita pelajari benar-benar Alkitab katakan masa berseman keluar 10 masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan luar biasa haleluya apa yang kita banggakan Alkitab katakan ketika kita hidup panjang yang kita banggakan kesukaran dan penderitaan siapa yang mau hidup panjang disini nah saudara ini satu gambar yang bahwa ketika kita mati saudara kita berkata lebarlah jalan yang menuju kebinasaan seperti gambar ini kalau kita lihat banyak orang menuju kebinasaan menuju ambil itu tetapi sedikit orang mau mengambil langkah untuk mengikuti Kristus kalau waktu itu kita sempat bicara ya kaji sempat bicara mengenai tujuan kita harus tahu kemana kita pergi sehingga kita bisa benar-benar mengambil keputusan dan kemudian mungkin kita bisa menderita ketika kita punya purpose nah hari ini saya mau kita melihat bahwa kita sebelum melihat tujuan kita kita juga tahu dari mana kita datang saudara where did we come from sebelum saudara diselamatkan oleh Tuhan saudara saudara pergi kemana nah kita tidak mencatat bahwa neraka itu keren neraka itu apa namanya punya kekuatan yang supranatural yang luar biasa seringkali kita di film kita temukan siapa yang pernah nonton hellboy ya kayaknya cool kayaknya you know kalau hollywood kasih movie tentang neraka itu kayaknya supaya kita it's okay you're not gonna it's not that bad you're not gonna be that bad there and then here comes next week there's gonna be a hellwing party everyone's gonna celebrate orang-orang akan merayakan kematian mungkin saudara katakan ah itu kan saya cuma ikut-ikutan aja itu kan perayaan biasa ya kalau saudara tahu lebih lanjut apa yang mereka lakukan dibalik itu ya kita harus mengerti benar sebagai anak Tuhan apa yang sesungguhnya terjadi di alam roh karena kita tidak hidup hanya di dalam alam kasat mata tetapi di dalam alam roh iblis selalu ingin berupaya untuk pertama menghancurkan membuat pola pikir kita tidak sama dengan firman Tuhan ya membuat konsep mempikir kita bahwa it's okay untuk apa untuk berteman dengan dunia it's okay untuk memiliki kekuatan gaib tapi sesungguhnya itu tidak benar nah pada prinsipnya apa yang firman Tuhan katakan Alkitab menyatakan bahwa neraka itu ada dan merupakan tempat untuk hukuman yang kekal oke nah disini ada diagram supaya kita tahu sedikit perjalanan hidup kita ketika kita mati nanti ya mungkin kalau gak kelihatan ya your earth life disebelah kiri ya saya oke saya udah prepare kalau gak kelihatan you zoom nah oke bisa kelihatan ini sebelah sana lumayan lah ya kalau gak bisa bisa majuan sebelah sini atau kasih pak kaca pembesar ya ini udah as soon as I could do ya ya saudara ketika kita mati disini orang-orang yang ini ada dua saudara ternyata yang selama ini kita mengerti tentang hell atau neraka itu tuh Alkitab berkata saudara ada dua tempat yang pertama tempat hades atau seo hades itu bahasa kripnya seo bahasa ibrani ya ketika kita mati kita gak langsung masuk ke dalam dapur perapian belum tapi kita ada di satu tempat dimana saudara sedang menantikan menantikan apa menantikan hari penghakimannya Tuhan ya kalau kita baca buku wahyu saudara jelas saudara akan melihat bahwa satu saat baik orang yang hidup maupun yang mati itu dia akan dibangkitkan kemudian menghadapi tahta pengadilannya Tuhan apapun yang kita lakukan gak ada yang tersembunyi dosa yang kita lakukan satu dosa pun gak ada yang tersembunyi di depan Tuhan ketika kita tidak mengakui dosa kita ah Tuhan akan bukakan maka itu seperti film saudara dari hidupan kita dari kita bayi sampai kita mati itu akan dilihat kembali ya saudara akan setiap kita anak-anak Tuhan besar dan kecil miskin dan ngayat wanita dan pria ya gemuk dan purus semua akan dihakimi oke nah tapi sebelum kita masuk penghakiman kita perlu mengerti dulu kita masuk ke dalam satu masa ya ketika saudara dan saya meninggal nih mungkin hari ini kita meninggal ketika Tuhan belum datang kita masuk kalau kita benar kita setia kita katakan kita masuk ke paradise kita berkata yang namanya apa itu namanya paradise ya waktu Yesus disalit kemudian ada orang penjahat yang di sebelah kirinya yang katakan Tuhan kalau selamatkan aku Tuhan bilang hari ini juga aku akan tanpa padamu kamu akan bersama aku bersama aku di paradise di surga di paradise nah kemudian tapi kalau kita gak percaya atau kita gak setia sama Tuhan kemana di bawah namanya ke Tartarus 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 ini dimana tempat orang akan disiksa karena yang menguasai Tartarus ini saudara yang sebelah sini ini yang menguasai adalah bukan kerajaan Tuhan tetapi kerajaan iblis ya kerajaan iblis dan apa yang terjadi nanti saya akan ceritakan lebih lanjut di dalam kerajaan iblis ya kadang-kadang hamba Tuhan yang mendapatkan penglihatan nah kemudian ketika kita sudah saatnya Tuhan Yesus datang the second coming Tuhan datang kembali terus saudara dan saya dihakimi ya yang benar orang yang diselamatkan oleh Tuhan dia akan menerima hidupnya kekau heaven ya kemudian tapi kita kalau kita gak hidup benar di dalam Tuhan kita akan masuk dalam eternal death ya mari kita lihat di dalam wahyu 20 ayat 11 sampai 15 ada wahyu 20 ayat 11 sampai 15 lalu lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk diatasnya dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya ya jadi ketika penghakiman yang kemudian langit dan bumi sudah lenyap dikatakan disini dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain yaitu kitab kehidupan dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada dan mereka dihakimi menurut perbuatannya lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api itulah kematian yang kedua lautan api dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu ia dilemparkan ke dalam lautan api haleluya ya ini jelas disini kita memberikan gambaran kepada kita bahwa ada kematian yang kedua amin ketika kita tidak di dalam Tuhan kita tidak mati dan menerima Tuhan kita tidak percaya terhadap Yesus atau ketika kita percaya tapi kita hidup kita seperti orang dunia saudara maka kita akan menerima ke kematian yang kedua kenapa karena Yesus telah memberikan hadiah buat saudara dan saya hadiah yang yang sangat mahal Allah memberikan hadiah yang luar biasa mahal supaya saudara dilepaskan dari ini semua makanya kita perlu tahu dari mana kita diselamatkan sebelum kita tahu kemana kita pergi kita harus mengerti dulu kekristenan kita semakin kuat ketika kita tahu dari mana kita diselamatkan kita berkatakan mengatakan saudara ketika kita tidak menerima dia kita akan dilemparkan ke dalam lautan api dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab hidupan banyak orang berdebat mungkin tentang predestination atau siapa yang namanya ditulis berarti setiap orang yang sudah diselamatkan namanya tertulis setelah menurut saya itu wewenangnya Tuhan ada yang namanya wewenang manusia ada yang namanya wewenang Tuhan ketika Tuhan mewahyukan sesuatu Tuhan bisa memberikan itu pada kita tetapi ada hal-hal saya percaya Tuhan tidak semuanya Tuhan memberitahukan karena itu wewenangnya Allah untuk diberitahukan kepada kita mungkin ketika kita mengerti maka otak kita tidak akan 100% mengerti juga ketika Tuhan berbicara ya tapi Tuhan katakan di dalam kedaulatannya Tuhan dapat menulis menulis semua nama-nama itu ya sekalipun saudara dan saya memiliki the free will atau kehendak bebas untuk memilih saudara bisa memilih mempercaya kepada Tuhan puji Tuhan saudara bisa memilih untuk tidak percaya ya kan tapi itu free will yang Tuhan berikan bagi setiap manusia ya free will adalah hadiah Allah yang luar biasa kalau saudara tanya saya kenapa Tuhan kasih free will saya jawabannya cuma satu karena dengan free will kamu bisa mengasihi Tuhan malaikat gak bisa mengasihi Tuhan malaikat cuma bisa tangan sama Tuhan tapi ketika kamu punya will ya sama seperti anak kecil ketika kita ajarin mereka kita gak mau mengajari anak kita untuk seperti robot mengasihi kita betul tapi ketika kita lihat bahwa anak kita tulus mengasihi kita betapa bangganya kita sebagai orang tua betapa kita sangat bangga betapa kita berpikir oh saya mungkin jadi orang tua yang berhasil dan itu free will oke jadi Tuhan mengasihi saudara makanya Tuhan kasih saudara kehendak bebas untuk memilih Tuhan mengasihi kehendak bebas kepada Adam dan Hawa namun Adam jatuh manusia akhirnya jatuh dan akhirnya saudara kita harus menerima semua efek samping daripada keputusan yang diambil oleh manusia yang pertama tetapi kabar baik buat setiap kita ya that's why kita tidak perlu bersedih sebagai orang Kristen setiap orang yang percaya orang yang diselamatkan oleh Tuhan kita tidak perlu mengalami ini nah beberapa hal tentang neraka kita juga harus melihat apa oke di dalam 2 Petrus 2 ayat yang keempat dikatakan sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkan ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman ya ini yang tadi dikatakan Tartarus jadi ada ayatnya disini bahwa mereka malaikat-malaikat iblis dan pengikut-pengikutnya akan disimpan ya sampai hari penghakiman oke terus ini tadi kita sudah baca berapa hal tentang neraka yang pertama saudara neraka tidak dipersiapkan Tuhan bagi manusia namun bagi setan dan penyikutnya banyak orang mungkin berkata oh Tuhan tuh jahat banget ya kenapa dia menciptakan maha neraka kalau dia maha pengasih jawabannya saudara Alkitab tidak pernah berkata bahwa Allah menciptakan neraka untuk manusia tetapi kalau kita lihat di dalam Matius 25 ayat yang ke 41 disitu dikatakan bahwa dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kiri nyala dari hadapanku hai kamu orang-orang terkutuk nyala ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat malaikat ya jelas Tuhan tidak pernah bilang nyala daripadaku yang api peratian yang kekal yang telah kusediakan bagimu enggak oke jadi sudah jelas ya disitu Tuhan tidak pernah menyiapkan menyiapkan sesuatu karena dia he's a good God tadi kita menyanyi tentang God you're so good banyak orang confused kalau dia baik God you're so good kenapa kenapa neraka itu ada ini jawabannya Matius 25 41 yang kedua berapa hal tentang neraka orang yang berada di neraka akan menghadapi penderitaan yang kekal bukan hanya untuk sepanar waktu oke jelas Ibrani 6 ayat 2 disini dikatakan yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan penumpangan tangan kebangkitan orang-orang mati dan hukuman kekal ya ada yang istilahnya dinamakan hukuman kekal ini bukan sementara waktu sudah ini bukan cuma saat makan siang kita dihukum ini bukan cuma saat waktu kita tidur dihukum tapi untuk selama-lamanya lama-lamanya ini masalah ini masalah luar biasa ini masalah bukan hanya hidup dan mati ini masalah kekekalan apa yang kita lakukan sekarang yang menentukan nasib kita nanti di kedal kekekalan ya jadi jangan kita berpikir bahwa eh gak apa-apa lah saya hidup seperti ini aja nanti mungkin di neraka ya seberapa lama sih saudara akan dihukum sampai selama-lamanya disini kita jelas berbicara tentang itu hal yang ketiga orang bisa masuk neraka karena yang dilakukannya atau tidak dilakukannya ya matius 25 ayat yang ke 42 sampai ke 45 kesini katakan sebab ketika aku lapar kamu tidak memberi aku makan ketika aku haus kamu tidak memberi aku minum saya loncat-loncat langsung ke ayat 45 ya maka ia akan menjawabkan pada mereka aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini kamu tidak melakukannya juga untuk aku dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal ya saudara ketika kita tidak melakukan firman Tuhan kita bisa masuk ke dalam neraka yang terakhir orang di neraka tetap dalam keadaan sadar maksudnya gimana jadi waktu kita di dalam dapur perapian saudara bisa lebih tahu lagi rasanya saudara mengerti rasa sakit itu tetap saudara rasain yang namanya saudara sadar menyesal itu tetap ya saudara tetap bisa menyesal saudara sadar akan dosa saudara tapi waktunya sudah habis karena waktunya ketika saudara dikasih waktu sama Tuhan di dunia ini waktunya sudah cukup lama ya kan tadi pasmor 90 Tuhan sudah mengiati kita 70 tahun lama gak kalau kuat 80 tahun dikasih waktu lagi kalau kuat lagi 90 tahun ditambahin lagi ekstra kasihnya Tuhan karunia Tuhan supaya saudara dikasih kesempatan dikasih kesempatan dikasih kesempatan tiap hari saudara dikasih kesempatan untuk bertobat tiap hari saudara dikasih kesempatan untuk bertubuh tiap hari saudara dikasih kesempatan untuk menerima anugerah Tuhan tiap hari saudara dikasih kesempatan untuk menikmati Kebaikan Tuhan Dari apa Dari penderitaan yang kekal Yang saudara Kita kalau tidak sungguh-sungguh Kita bisa masuk ke dalamnya Yang terakhir, orang di neraka bisa sadar namun tidak bisa bertobat Nah ini yang tadi yang saya bilang Kita bisa menyesal Tapi gak bisa lagi bertobat Sudah telat, waktunya sudah habis Kita mau nyantai tapi gak bisa Oke, saya memberikan kesaksian Minggu ini saya mendengar sebuah kesaksian Dari Pastor Philip Mantova Kita semua tahu Satu kesaksian saya pernah mendengar Ada orang yang bilang Pastor Philip pernah dibawa ke neraka sama Tuhan Saya lagi siapin kotba tentang neraka Mungkin ada baiknya saya dengar Coba Dan waktu saya dengar Saya benar-benar diberkati sekali Dan ini yang saya mau sharing sedikit Tapi saudara bisa nanti dengarkan juga Saya menghimbau kita juga bisa dengarkan Karena kesaksian ini luar biasa sekali Dan ketika saya dengar itu Saya benar-benar diberkati Dan saya merinding Karena benar saudara Kalau kita gak sungguh-sungguh Kalau kita hanya main-main gereja Sudah Apa yang kita terima nanti Itu benar-benar membahayakan Nah, satu saat ketika Pastor Philip Lagi setelah ibadah tutup tahun 31 Desember tahun 1999 Kemudian dia pulang ke rumah Dia berdoa Dia mau tidur Tapi Tuhan bawa dia tiba-tiba Dan dia gak sadar gitu Apakah ini secara fisik Atau secara raw atau gimana Tapi dia merasakan Kalau gak mungkin secara fisik Tapi secara raw Tapi pun dia pun bisa Apa ya Punya perasaan gitu Dia bisa mengingat jelas Kemudian dia bisa Indranya itu tetap nyala gitu ya Kayak bukan mimpi gitu ya Kalau mimpi kita gak ingat 100% Kita gak bisa tahu Kita gak bisa mencium juga Gak bisa Tapi ketika itu Waktu dia dibawa sama Tuhan Dia bilang Tuhan mau bawa saya kemana Dan Tuhan bilang sama dia Aku mau bawa kamu ke satu tempat Supaya nanti kamu ceritakan ini Supaya orang banyak tahu Kebenaran firman Tuhan Kemudian dibawa Dalam perjalanan itu yang panjang Dia gak bisa bernafas Karena tidak ada lagi Itu kayak udara Kemudian Sangat bau Kemudian juga Itu banyak Waktu dia dibawa Tuhan Belum sampai ke neraka Tapi dibawa dalam perjalanan ke neraka Itu banyak roh Yang kayak seperti jalanan gitu ya Ada yang Kayak traffic gitu Kemudian Dia melihat bahwa Itu tuh tandus sekali tempat Nah akhirnya dia sampai Ke pintu gerbang neraka Dia melihat pintunya besar sekali disitu Dan ketika dia Lihat pintu besar Dia teringat ayat yang Apa namanya Lagu sekolah minggu yang berkata Di dalam dunia Ada dua jalan Lebar dan sempi Mana kau pilih Yang lebar mati Yang lebar Api Jiwa Memati Namun yang sempi Tuhan berkati Ya Seorang yang ikut sekolah minggu Tau ya lagu itu Rani langsung nyanyi Ya Dia melihat pintunya besar sekali Dan ketika pintunya itu dibuka Karena Dia itu Dia di belakang Tuhan Yesus Jadi dia melihat bahwa Tuhan itu Menuntut dia di depan Dan pintunya terbuka Dan seketika itu Kegelapan itu Yang sangat gelap sekali Itu seperti Menusuk Rohnya dia Dan waktu dia Itu gelap Karena Tuhan di depan Dia gak bisa lihat apa-apa Ketika Tuhan di depan Baru kelihatan Sekitar berapa ratus meter Dan dia bisa melihat Apa yang Ada di depan Di depan itu Setelah Pintu kerajaan maut itu dibuka Yang tadi kita Lihat disitu ya Tartarus Atau hades Dia buka Pintu kerajaan maut Waktu dibuka Pintu kerajaan maut Apa yang Dia Dengar Yang dia dengar Yang firman Tuhan katakan Banyak kertak gigi Banyak orang Menangis disitu Banyak orang Kertak gigi itu Kayak apa ya Kayak orang merinding itu ya Gitu ya Miliaran orang Menjerit Dan disitu Baunya bukan lain Katanya Bau sekali Sampai dia Makanya ini secara Kalau mimpi Gak mungkin dia bisa Sampai ingat baunya Sekala macam Dan dia bilang Dia merasakan baunya Kemudian Apa yang terjadi Ketika Dia masuk Ya Karena dia itu Dia bilang Mereka Gak bisa melihat dia Mereka gak bisa lihat Tuhan Tapi dia bisa melihat Apa yang terjadi Seperti dia Dilindungi oleh Tuhan Dan kemudian Tuhan membawa dia Tuhan mau dia melihat Dia cuma menceritakan Ada tiga hal Dia bilang Sebenarnya ada lebih Tapi saya ceritakan Tiga hal saja Dia bilang Yang pertama Yang dia lihat Ketika Tuhan bawa dia Ada satu Satu orang Perempuan Perempuan ini Dikelilingi Oleh beberapa Roh-roh jahat Dan roh-roh jahat Ini seperti Menyanyi Kayak nyanyi Tapi gak tahu Lagunya lagu apa Dan ternyata tuh Tuhan kasih dia pengertian Ilham bahwa Roh-roh jahat ini Sedang menyanyi Tentang Dosa-dosanya dia Dan dia menyanyi Kepada Raja Iblis Yaitu Lucifer Dan apa yang terjadi Pada Perempuan ini Saudara Ternyata Perempuan ini Sewaktu dia masih kecil Sewaktu dia masih di dunia Maaf Perempuan ini Tidak setia Perempuan ini Tidak setia Dan saat itu Tuhan Memberikan dia Kesempatan untuk melihat Apa yang terjadi oleh Perempuan ini Roh-roh jahat ini Mengelilingi dia Dipotong lidahnya Lidahnya dipotong Dan dia bilang bahwa Ketika kamu di dalam neraka Kamu itu Roh kamu di dalam neraka Tetapi kamu itu Bisa merasakan 7x70 Lebih lagi rasanya Daripada kamu di dunia Dan kemudian Waktu Kamu di neraka Roh itu Seperti fisik Makanya Matius 5 20 Dia bilang Kalau tanganmu Berbuat jahat Pengalah Sebab Lebih baik Seluruh tubuh Kamu Masuk Surga Daripada Masuk neraka Daripada Semua badanmu Utuh Masuk neraka Nah jadi Perempuan ini Ketika dia dipotong Lidahnya Tunggu lagi Dan dia Ngerasain itu Sakitnya Kemudian dia bilang Itu dia ngeliat Itu bukan darah Kayak darah Tapi bukan darah Dan apa yang terjadi Saudara bisa bayangin Dan itu terjadi Diulang-ulang terus Sampai kekekalan Sampai penghakiman Si perempuan ini Kemudian Dipotong lidahnya Kemudian sambil Diledek-ledekin Dinyanyiin Iblis yang di sekelilingnya Rohnya Roh jahatnya Nah ketika Pastor Philip disitu Dia Di dalam ruangan itu Dalam kerajaan Anak yang besar itu Dia bilang bahwa Kalau Dia bilang Kalau saya Tidak dilindungi oleh Tuhan Maka saya sudah habis Karena dia Ngeliat Dia merasakan bahwa Setiap jiwa yang masuk situ Iblis langsung Itu seperti kayak singa Kalau ada orang Ada orang datang Langsung dicabik-cabik Langsung Dicabik Seperti singa Kayak mereka itu lapar Mereka lapar Melihat orang masuk neraka Iblis lapar Melihat orang Masuk Ke neraka Karena mereka Satu saat Mereka akan dibakar juga Nah orang yang kedua Kemudian Setelah perempuan ini Dia menangis Waktu dia melihat perempuan Tuhan Dia bilang Stop Tolong stop it Tapi Tuhan bilang Saya sudah memberikan dia kesempatan Tapi ketika kesempatan itu Hidupnya sudah selesai That's it Nah yang kedua Saudara Saya cepat aja Ada orang Anak muda Dikelilingin oleh Ribuan roh-roh jahat disitu Dan kemudian Tiba-tiba ada satu roh jahat Yang mengambil Satu orang lagi Yaitu Ternyata papanya dia Papanya dia Dan disitu dia Disuruh untuk Berkelahi Bahkan saling bunuh-membunuh Kenapa? Karena ternyata Anak ini Selama dia waktu hidup Dia punya kebencian Dalam hatinya Terhadap papanya Orang ini Papa dan anaknya Mati Tidak mengenal Tuhan Mati di dalam kebencian Dan roh-roh jahat ini Yang mengelilingi mereka Mereka suruh Kedua orang ini Untuk saling bunuh-membunuh Dan itu terjadi Terus-menerus Saudara Dan Pastor Philip Waktu itu dia menangis Melihat ini terjadi Dan Ketika saya Mendengar kesaksian ini Saya cuma bisa Tuhan Ampun nih Kalau saya berbuat dosa Kenapa kita bilang The good news Kenapa kita bilang It is the good news Because you don't have to suffer Jesus has paid it all Tuhan udah bayar harganya Buat saudara Supaya saudara gak usah Ngalamin itu lagi Tapi yang Tuhan mau Saudara Saudara Percaya sama dia That's it Percaya sama dia Sungguh-sungguh sama dia Supaya saudara gak masuk Kedalam kehidupan Yang sia-sia itu Ya Yesaya 53 Ayat yang kelima Sampai sepuluh Kata Ini yang Tuhan lakukan Buat saudara dan saya Karena dia mengasihi Saudara dan saya Tetapi dia tertikam Oleh karena Pemberontakan kita Ya Soalnya kita yang berontak Tapi dia yang tertikam Dia diremukan oleh Karena kejahatan kita Ganjaran yang mendatang Keselamatan bagi kita Ditimpakan kepadanya Oleh bilur-bilurnya Kita menjadi sembuh Seringkali kita pakai Ayat ini Oleh bilur-bilurnya Saya sembuh Tapi kita gak ngerti Seberapa pentingnya Darah Tuhan Seberapa banyaknya Dosa-Mu yang telah Ditebus oleh Tuhan Seberapa Dalam yang kita Ditebus oleh Tuhan Kita udah Dimerdekakan Tuhan Dari keselamatan Demi keselamatan Tetapi Ayat 10 Tuhan berkehendak Meremukan dia Ya Yesus Dengan kesakitan Sedangkan Tuhan Harus sakit Supaya Saudara Apabila Yang menyerahkan dirinya Sebagai korban Penembusan Salah Ia akan melihat Keturunannya Yaitu Saudara Saya Hasil Umurnya Akan lanjut Dan kehendak Tuhan Akan terlaksana Bolehnya Ya Gak main-main Kita punya Tuhan Yang sayang Sama kita Selama kita hidup Saudara Yuk Mari Kita jangan Main-main Jangan main-main Sama gereja Just because Kamu bisa Melakukan banyak hal Itu gak Menjamin kamu Just because Kamu lahir Orang Kristen Gak menjamin Kamu masuk Surga Matius 25 Jelas berkata Orang Hanya orang Yang melakukan Kandang bawah Yang akan masuk Dalam kerajaan Allah Ada satu Amat Tuhan Dia berkata Morality may keep you Out of jail But it was the blood of Christ To keep you out of hell Gak ada jalan lain Gak ada plan B or C There is only one plan Cuman ada satu jalan Keselamatan Apa yang kita harus lakukan Saudara Ketika kita tahu Kabar baik ini Virus COVID-19 Saudara menemukan Obatnya Virus COVID-19 Yang merajalela Dimana-mana sekarang Pandemi Bukankah dosa Juga seperti itu Pandemi Tapi bedanya apa Dosa gak kelihatan Mungkin ada yang kelihatan Tapi seringkali gak kelihatan Ya kan Seringkali gak kelihatan Apa yang harus kita lihat Ketika kita Berdosa Kita harus Pertama Kita harus realize Oke Kedua We have to repent Pertama Ketiga Terima Receive Receive the gift of Christ Receive the salvation That Jesus Has brought to you Kalau 10 perintah Allah Saya taruh disini Saudara Saudara bisa menjawab Ya Saudara apakah saudara melakukan 10 perintah Allah ini Atau enggak Karena Alkitab katakan 10 perintah Allah ini Adalah gambaran moralitas manusia Yang harusnya Standar manusia Tapi Saya jamin gak ada Di antara kita Yang bisa melakukan 10 perintah Allah Apa artinya Ketika Yesus tidak datang Menembus dosa saudara Ketika saudara mati Udah Udah pasti Saudara akan dihakimi Saudara Seperti Saudara kalau menerima Tiket parkir Kalau memang saudara salah Saudara harus dihukum Saudara harus bayar Bayar harganya Bayar itu tiketnya Mungkin 100 dolar Mungkin 150 dolar Gak bisa saudara nawar Sama hakim Gak bisa Hakim Saya Gak bisa ya Gak mau bayar Gak bisa Saudara harus bayar Karena saudara Berbuat salah Begitu juga dengan dosa Saudara harus bayar dosa saudara Tiket itu Saudara harus bayar Tapi apa yang terjadi Alkitab Berkata bahwa Tiket itu Diambil oleh Tuhan Tuhan bilang Aku yang akan bayar Yesaya 53 tadi Dia membayar tiket-tiketmu Dosa-dosamu Supaya kita Bebas Dari hutang Kita bebas Dari maun Ya Kalau saudara di penjara Mungkin gak bisa bayar Tiketnya Tapi ketika kita dosa Kita mati Kita masuk maun Tapi ketika kita menerima Keselamatan Ya kita mau percaya Bahwa oke Tuhan Mau bayar tiket saya Kita akan diselamatkan oleh Tuhan Nah setiap orang harus memutuskan Ya Individually whether they receive Christ or not Ya Hanya Yesus jalan keselamatan Membawa kita kepada Tuhan Amen Sehingga saudara bisa memiliki hubungan dengan Tuhan Saudara bisa kemudian Memiliki Kehidupan yang sesungguhnya Kehidupan kekal Kehidupan di dalam Tuhan Yang kehidupan ini diberkati oleh Tuhan Ya Hidup sungguh-sungguh sama Tuhan Saudara akan melihat Berkat Tuhan Nah Terakhir The power to overcome sin Is not focusing on sin Ya It is focusing on the one who has no sin As simple as that Saudara kita berusaha untuk menjadi orang baik Mungkin saudara bisa Tapi suatu saat Saudara akan terjatuh Saudara mau hidup kudus Saudara pasti jatuh Gimana caranya Makanya gereja harus bicara mengenai Relationship sama Tuhan Kita gak bisa bicara mengenai Yang lain-lain Tapi kalau hubungan kita sama Tuhan Kita gak pernah bicara ini Supaya gimana Supaya kita hidup di dalam kekudusan lebih lagi Kita bukannya fokus dengan dosanya Gak melakukan dosanya Fokus dengan Tuhannya Fokus dengan Dianya Yang tidak berdosa itu Ketika kita mengarahkan pikiran kita Hati kita kepada dia Saudara kita mencintai Seperti orang yang jatuh cinta kepada Mungkin perempuan Atau kalau perempuan kepada pria Ketika dia jatuh cinta Dia gak ngarahin fokusnya kepada yang lain Ke cowok yang lain atau perempuan yang lain Dia fokusin Dia kasih hatinya sama orang yang dikasihnya Begitu juga ketika kita ikut Tuhan Fokus kita harus kepada dia Fokus kita Oke Ya Now Kenapa kita bicara tentang neraka Karena neraka Akan membuat Salib Kristus Lebih nyata lagi Dalam hidupmu Ketika kamu mengerti tentang neraka Kamu tahu kamu dibebaskan dari apa Dan ketika kamu tahu Tentang neraka Lebih lagi Kamu tahu Apa yang harus kamu melakukan sekarang Siapa yang belum mengenal Tuhan Hari-hari ini Pertama Adakah kita sungguh-sungguh Kedua Adakah keluarga kita Benar-benar sudah diselamatkan Ketiga Bagaimana lingkungan kita hari-hari ini Apakah mereka sudah diselamatkan Mari kita sama-sama berdoa Dan berpikir Merenungkan hari ini Dalam kesempatan yang selanjutnya Aku akan bicara mengenai Bagaimana kita sebagai gereja Kita bisa sama-sama Melayani Tapi di dalam misinya Tuhan So It's a missional ministry Ya Bagaimana kita bisa Melayani Tapi punya Punya aspek ministry Di dalamnya Karena kita adalah The messenger of Christ Kita adalah Messenger-nya Tuhan Dan kita telah menerima kabar baik Dan kita itu harus Sebarkan pada orang-orang Amin Mari kita tundukkan kepala Mari kita berdoa Bapak terima kasih Buat pagi hari ini Kami telah mendengar Firman Yang kudus Yang ajaib Kami berdoa Kami bersyukur Tuhan Engkau yang Matraikan Tuhan Firmanmu Untuk lebih lagi Tuhan Kami boleh lebih mengerti Terima kasih Tuhan Biar hari ini Kami menerima Berkat Tuhan Yang luar biasa itu Dan kami boleh pulang Dengan kasih karunia Yang dari pagi In Jesus' name We pray We love you daddy Amen Terima kasih telah menerima